Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Baik, kita lanjut yang berikutnya. Baik, anak-anak perhatikan tabel ini ya. Baik, sebelum kita melangkah pada adat makdudnya, kita masuk di sini dulu ya. Nah, perhatikan. Al-adat, tapi ini maksudnya adat yang kita hubungkan dengan makdud nanti. Ada tabel, ada mudakar, ada juga mu'anas. Mudakar, mudakar dalam bilangan itu, kalau angka satu wahid, kalau dua isnan, tiga salasah, arba'ah, dan seterusnya, sampai asroh. Memang berbeda ya, beda. Karena nanti dihubungkannya dengan makdud, dengan apa yang dibilang. Walaupun kita nanti mempelajari bilangannya seribu dan seterusnya, tapi alangkah lebih baik, kita mengetahui dari angka yang kecil dulu ya, mengingat pelajaran yang dulunya sudah pernah, mungkin yang di MTS atau di MI-nya dulu sudah pernah. Untuk mu'anasnya, wahidah, isnani, salas, dan seterusnya, sampai asyar. Baik, kita urutkan dulu, mulai dari bilangan satu dan dua. Kalian lihat kalau mudakar, contohnya, kolamun wahid, satu pulpen, kolamanis nani, berarti dua pulpen. Mu'anasnya, contoh, majalah, majalah itu kan mu'anas, mengapa disebut mu'anas? Karena ada ta'amar butoh, majalatun wahidah, majalatanis natani, di satu majalah, dua majalah. Apa bedanya? Ya, beda kalau mudakar, tidak ada ta'amar butoh, untuk wahid dan wahidah. Kemudian, isnani, kalau untuk mudakar isnani, mu'anas is natani. Nah, begini kaidahnya, jika adatnya berupa bilangan, satu, dua, maka adat sama, maksudnya, ma'dud sama adatnya, mudakar sama mudakar, mu'anas dengan mu'anas. Ini sama dengan, kayak na'at man'ud gitu ya, sifat dan yang disifati, seperti itu. Makanya, kalau kolamun wahidun, majalatun wahidatun. Gitu ya. Makanya, rojulun wahidun, imro'atun wahidatun. Seperti itu, anak-anak. Bisa dipahami ya, untuk bilangan satu dan dua. Nah, sekarang kita lanjut pada bilangan tiga sampai sepuluh. Ini ada yang berbeda. Coba perhatikan contoh ini. Memang saya buat, ma'dudnya sama semua ya, biar tidak membingungkan, dari angka tiga sampai sepuluh ini. Salah satu, aku'lamin, aruba'atu, aku'lamin, khom satu, aku'lamin, dan seterusnya sampai, asyaratu. Kalau mu'anasnya, talafu majalatin, aruba'u majalatin, dan seterusnya. Beda ya, dengan satu dan dua. Kalau satu tadi kan, pakai isimufrod, yang menunjukkan, satu bilangannya. Kemudian, kalau mu'anas kan, ada kolamani, ada juga majalatani. Itu menunjukkan arti dua, itu isimtasniyah, atau isimusanna. Nah, sedangkan untuk angka tiga, dan seterusnya. Kenapa tidak pakai kolamun lagi, tetapi memakai, aklam, aklamin malah ya, majalatin, kalian tahu ini bentuk apa? Kalau menunjukkan, tiga atau lebih, iya betul, bentuk, jamak, ya, untuk angka tiga sampai sepuluh. Kita lihat pada kaidahnya. Kaidahnya. Ya, jika berupa, bilangan tiga sampai sepuluh, maka ada dua ketentuan, yaitu, makdudnya harus berbentuk, jamak majurur. Makanya tadi kan, ko'aklamin, majalatin, kemudian biasanya kan ada, tulabin, apalagi, sayarotin, kan mesti, pakai, kasroten ya, itu menunjukkan, majurur. Bentuk adat dan ma'adud harus berbeda dalam hal mudhakar dan mu'annas. Jika ma'adudnya mudhakar, maka adatnya harus mu'annas. Dan jika ma'adudnya mu'annas, maka adatnya harus mu'annas. Seperti contoh yang di slide sebelumnya, anak-anak, kenapa kok salah satu aklamin, aklam, jamak dari kata kolam, kolam itu mudhakar atau mu'annas. Mudhakar. Maka dibalik, jadi bilangannya harus kebalikannya. Karena kita lihat pada ma'adudnya, lihat apa yang dibilang. Aklam, jamak dari kata kolam, mudhakar. Maka bilangannya, angkanya harus mu'annas. Makanya salah satu, arba'atu, dan seterusnya. Begitu juga yang majalatin, majalah. Udah jelas majalah itu mu'annas. Adatnya di belakang. Makanya adatnya atau bilangannya, kebalikannya. Jadi mudhakar. Salasu majalatin, arba'u majalatin, khomsu majalatin, dan seterusnya. Baik, kita lanjut yang berikutnya ya. Sekarang kita ganti bilangan belasan, 11 sampai 19. Untuk mudhakar, ahada asyara kolaman, isna asyara kolaman. Sedangkan mu'annasnya, ihda asyrota majalatan, isna ta'asyrota majalatan. Rokatnya difadha ya, kalau yang ini ya. Mungkin kalian lihat berbeda antara 11-12, sama 13 sampai 19. Apa coba yang berbeda dari contoh-contoh ini. Oke. Di sini salasah, asyara kolaman, arba'ah, asyara kolaman. Itu ya, kalau di sini salas, asyarota majalatan. Nah, ada yang berbeda ya. Kita lihat, kaidahnya. Kaidahnya adalah, oke, sebentar. Sebelum masuk ke kaidah, kita lanjutkan contoh berikutnya ya. Mudhakar mu'annas. Nah, kalau ini puluhan, kecuali 10 loh ya. 20, 30, 40, sampai dengan 90. Isyruna kolaman. Sama, sebenarnya sama sih, sama belasan. Sama-sama di fatha belakangnya ya. Sama-sama nasok. Khumsuna kolaman, sampai pisuna kolaman. Isyruna majalatan, khumsuna majalatan, pisuna majalatan. Seperti itu. Nah, kaidahnya begini, anak-anak. Oh, sekalian ya, contohnya baru, kaidahnya di belakang. Wahid wa'ishruna kolaman isnan, wa'ishruna kolaman salasah, wasalasuna. Nah, mungkin ini nanti yang perlu kita bahas lebih detail ya. Mengapa? Satu, dua, ya. Kayak 11, 12, 21, 22, 31, 32. Itu kok tulisan adat, maksudnya itu berbeda dengan 13 sampai dengan 19 mungkin ya. Kemudian 23 sampai 29 kok tulisannya berbeda. Sebenarnya ini ada hubungannya dengan kaidah yang sebelumnya. Harus berlawanan tadi. Makanya di sini salasah, di sini kolaman, salas, majalatan, begitu ya. jadi tetap bertentangan gitu. Kecuali satu dan dua. Wahid, isnani, di sini wahidah, isnatani, seperti ini ya. Contoh lebih detail ini ada di buku kalian ya, yang PDF yang sudah pernah saya share di awal pertemuan. Nah, kaidahnya sebenarnya nggak panjang kok anak-anak. Jika adatnya berupa bilangan 11 sampai 99, maka maksudnya berbentuk mufrot mansub. Jadi tetap mufrot, menunjukkan satu. Tapi dibacanya nasob. Dari tadi, kolaman, majalatan, misalnya poliban, rojulan, kemudian apalagi. Banyak ya. Silahkan kalian cari contoh yang lainnya. Rubiatan. Ada juga ya. Memang agak berbeda tadi yang saya bilang ya. yang diakhiri dengan 1 dan 2, baik 11, 12, 21, 22, 31, 32, sampai dengan 91 dan 92, itu berbeda memang tulisannya dengan yang diakhiri, bilangan satuannya 3 sampai dengan 9. Kayak gitu ya. Tapi maksudnya tetap kok ya, tetap, bentuknya tetap mufrot mansub. Nah. Oke. Kalau ratusan, Bu, bagaimana? Nah, ini ratusan. Nah, contoh untuk mudakar. Mi atu kolamin, mi atah kolamin. Mi atah maksudnya ke 200 ya. 200. Mengapa kok? Harusnya kan mi atani, Bu. Mengapa kok jadi mi atah? Karena kedudukan mi atah ini ini sebagai mudhuf. Ya. Jadi, nunnya dihilangkan. Bukan mi atah ini kolamin, tapi mi atah kolamin. Seperti itu, 200 pulpen. Homsu mi ati kolamin. mi atu majalatin. Sama, sama sih. Kalau kayak gini ya, yang ratusan itu tetap tulisannya. Nggak mungkin kayak mi ah, mi ah itu kan asli memang tulisannya ada tak marbuto. Masa dijadikan mi un? Mi un gara-gara mudakar? Tidak ya. Karena ini sudah memang ketetapannya kayak gini ya. Homsu mi ah dan seterusnya sampai dengan kalau 900 apa? Fis un mi ah. Fis un mi ah. Oke. Ya. Ada 101 sampai 999. Kalau cuma ratusan sih mudah, tapi kalau ada ganjilannya, 101. Mi ah tu kolamin wahid. Mi ah wa kolamun wahid. Maksudnya, 101 pulpen. Gitu kalau kita ngertikan secara harfiah. Tapi secara bahasa Arabnya artinya, 101 pulpen. Sama mi ah wa majalatun wahidah. 101 majalah. Mi atani wa kolamani senani. 202 pulpen. 202 majalah. Kayak gini. Mi atani wa majalatis natani. Kalau 300 dan seterusnya. Salasu mi ah wa kom satu aklamin. Misalnya ini berapa? Ayo kira-kira. 305 pulpen. 305 majalah. Beda ya. Kom satu. Di sini kom su. Akhirnya kaedahnya kembali lagi pada yang pertama. Coba lihat kaedahnya ini. Jika adatnya berupa bilangan 101, 102, 201, 229, 101, 902. Maka makdudnya atau benda yang dibilang. Seperti untuk bilangan 1, 2. Yaitu sama dengan adatnya mudakar sama mudakar. Mu anas sama mu anas. Jika berupa bilangan 103 sampai 110. Sampai dengan 903 sampai 999. Kenapa nggak sampai 1000? 1000 nanti hukumnya beda lagi ya nak ya. Maka makdudnya seperti untuk bilangan 3 sampai 10. Harus berbentuk jama' majerur. Dibaca cer. Seperti itu. Bisa dilanjut. Baik. Contoh sekarang yang alf. Alf itu berapa? 1000. Contoh ada ayat Al-Quran dalam surat Al-Qadr. Laylatul Qadr khoyrum min alfi syahr. Ada kata alfi syahrin. Alfi syahrin. Dan ada juga kalau 11.000 itu berapa? Nah, kelipatan-kelipatannya ya. Milyun. Milyun itu artinya juta. Saya telah membayar 1 juta kepada penjual. Milyun rubiyatin. Tadi tin. Ini pokok tin ya. In-in-in gitu ya. Berarti itu apa? Disebut apa? Cer. Ya. Milyar. Ishtaroy tul baita bimilyari rubiyatin. Saya membeli rumah dengan 1 miliar rupiah. Maksudnya harganya 1 miliar rupiah. Oke. Milyari rubiyatin. Kemudian bilyun. Si'rul funduk bilyuna rupiah. Untuk apa artinya hotel? Harga hotel ya. Ini ya bisa dilihat contohnya. Baik. Kaedahnya. Ini untuk yang bilangan yang besar-besar. Jika adatnya berupa bilangan 100, 1000 hingga jutaan. Atau kelipatannya. Kayak tadi ada 100 ya. 100, 200 dan seterusnya. Maka ma'adudnya berbentuk. Mufrot majerur. Makanya dari tadi. Intin kayak gitu. Itu mufrot majerur. Baik anak-anak. Setelah ini coba perhatikan lagi. Masih ingat teks yang kalian baca pada minggu lalu? Contoh adat ma'adud pada teks. Nah ini ada di paragraf keberapa. Kalau enggak salah keempat ya. Wa si'rukullin minha hasabal wazni. Mislu si'rillahn wahuwa mi'ah. Mi'atu alfi rupiah. Lilkilul wahid. Mi'atu alfi rupiah berapa? 100 ribu rupiah. Ya betul. Si'russukar khumsuna alfi rupiah lilkilul wahid. Khumsuna alfi rupiah 50 ribu. Ya ini yang saya warna merah ya. Yang dimaksud dengan adat ma'adud ya. Adat ma'adudnya di sini karena babnya belanja. Jadi berhubungan dengan harga. Ammazzaid fasituna alfi rupiah lilitril wahid. Berapa situna alfi? 60 ribu. Anak-anak sebelumnya juga kalian diperdengarkan teks dialog ya. Yang antara penjual sama ini ada orang tua, ayah. Seorang ayah sama anaknya yang waktu itu ke pasar ya. Anda tanya ini. Langsung ke sini. Bika milmatlub ayuhal ba'ir. Maksudnya berapa yang diminta. Maksudnya totalnya berapa. Bi mi'ah wakumsina alfi rupiah. 150 ribu rupiah. Hadihi mi'ah wakumsina alfi rupiah. Syukrun alat desawukihuna. Seperti itu ya. Ini yang saya warna merah. Ini termasuk adat ma'adudnya. Nah, baik kan anak-anak. Sekarang kita coba latihan ya. Nah, coba dilihat latihan ini. Ayin al-adat wal-ma'adud fi mayali. Tentukan adat ma'adud dari yang berikut ini. Ada lima kalimat. Labisu fil kahfi salah sami'ati sanah. Adat ma'adudnya yang mana? Adatnya mana, ma'adudnya mana? Oke, betul ya. Muntaz. Ishtaraitul mi'ahfadata bimi'ati alfi rupiah. Mana adatnya dan mana ma'adudnya? Oke, bagus. Korotu alfa kitabin. Ya, betul. Indi khumsatu ala fi kitabin. Ya, adat ma'adudnya silahkan dicari ya. Fisunduki miliaru rupiah tin. Kita lanjut latihan berikutnya. Ini ada tulisan bahasa Indonesia. Kalian diminta untuk menuliskan Arabnya. Ishtaraitul mi'ahfadata bimi'ati seratus ribu rupiah. Ayo, bahasa Arabnya bagaimana? Sesuaikan ya. Nomor dua. Korotu seribu kitab. Indi lima ribu kitab. Nomor empat. Ya, kerou. Nukta-nukta al-Qur'ana fil masjid dua juta orang laki-laki. Kemudian fil masna'i satu miliar laki-laki. Silahkan kalian bahasa Arabkan ya. Pastinya harus sesuai dengan kaedah adat ma'adud. Baik, latihan berikutnya anak-anak. Nanti akan disajikan beberapa gambar. Gambar uang ya. Ada nilai uangnya di situ. Tulisannya Arab dengan angka Arab. Perintahnya sih, hati jumalan kama fil misal. Yang penting, kalimatnya terserah. Yang penting ada jumlah sesuai dengan yang tertera di situ. Misalnya di sini ada, ini berapa yuk? Satu juta. Al-matlubu miliuna rupiah. Yang diminta adalah, atau totalnya, satu juta rupiah. Gitu ya. Gambar berikutnya, berapa itu? Angka berapa? Empat juta. Silahkan dibuat kalimat. Dan yang berikutnya adalah, berapa ini? Lima puluh juta. Betul. Lanjut. Kalian buat kalimat, bebas ya. Ini berapa? Tujuh belas juta. Bahasa Arabkan ya. Kalau ini berapa? Tiga puluh tiga juta. Berapa ini? Agak sulit nih. Tiga belas juta lima ratus ribu. Sembilan puluh delapan juta. Baik. Dan yang terakhir? Berapa ini? Enam puluh tiga juta. Baik kan anak-anak? Kalau sudah, sekarang kita coba ke kitabahnya ya. Kitabahnya dengan roti bil kalimat. Al-atiyah litakuna jumlatan mufidah. Jadi ada kata-kata yang diajak di tabel ini. Kalian diminta untuk menjadikan jumlah mufidah. Kalimat yang sempurna. Contoh. Ada nomor satu. Nomor satu. Berarti. Nomor dua. Nomor dua. Silahkan disusun. Nomor tiga. Tis'ah dafaktu rubiyatin ila alafi alba'i. Nomor empat. Talasunah almatlubu rubiyatin miliar. Nomor lima. Alfu khumsunah albaqi rubiyah. Albaqi itu apa artinya? Kembalian. Uang sisa. Kembalian. As-sukar yashtari az-zaitun wallaban was-syaid. Baik. Dan ini tugas yang agak mikir sih sebenarnya ya. Apa-apa ya. Kita coba aja ya. Untuk mengasah pemahaman kalian. Buatlah contoh kalimat dalam bahasa Arab yang di dalamnya terdapat adat ma'dud. Dengan ketentuan ya pada setiap nomor silahkan pilih satu bilangan saja untuk dijadikan contoh. Pilih satu aja ya. Jadi lebih baik saran saya ini ya karena bab kita adalah tentang tasawuf berbelanja. Jadi tolong hubungkan dengan belanja. Misalnya saya membeli satu buku tulis di toko. Kan bisa kayak gitu ya. Jadi ini sebenarnya kalian diminta untuk menulis tujuh kalimat. Tujuh kalimat. Dengan ketentuan kalimat di nomor satu. Itu di dalamnya ada bilangan satu sampai dua. Maksudnya pilih aja mau satu atau dua. Makanya kayak contoh saya tadi ya. Saya membeli satu buku tulis di toko. Kayak gitu. Kalimat yang nomor dua untuk bilangan tiga sampai sepuluh. Bebas ya. Mau beli apa kayak mau ambil ya. Hubungannya sama belanja ya. Usahakan seperti itu. Sesuai dengan tema kita. Pilih aja salah satu gak usah. Angka tiga buat satu kalimat. Angka empat satu kalimat tidak. Tapi berkisar antara bilangan tiga sampai sepuluh. Itu kalian ambil satu angka saja. Yang kalian buat contoh kalimat ya. Kemudian nomor tiga untuk bilangan sebelas sampai sembilan belas. Bilangan belas-belasan. Ingat loh ya. Ketika membuat kalimat ini. Sesuaikan dengan kaidahnya. An in unnya juga harus benar. Jama atau kamu sana. Ataukah mufrot. Untuk makdudnya harus benar juga. Nomor empat. Untuk bilangan dua puluh sampai sembilan puluh. Puluhan. Bebas ya. Mau dua puluh, tiga puluh, empat puluh. Bebas. Terserah kalian ya. Kemudian nomor lima untuk bilangan dua satu sampai dua sembilan. Tiga satu sampai tiga sembilan. Dan seterusnya. Ya pokoknya yang ada wawanya kayak waishuna, wasalasuna, waarbauna. Kayak gitu. Nomor enam untuk bilangan ratusan. Seratus, dua ratus, tiga ratus. Bebas ya. Sampai sembilan ratus. Dan nomor tujuh, mau pilih salah satu aja untuk bilangan seribu, satu juta, satu miliar, atau satu triliun. Kayak gitu ya anak-anak. Semoga bisa memahami materi kita ini ya. Silakan dibaca-baca lagi bukunya. Atau cari referensi lain. Terus bagaimana bu cara mengumpulkan tugas? Silakan unggah atau upload tugas kalian di Google Classroom. Tugasnya saya lebih menghargai untuk tulisan tangan ya. Kalian tulis di buku tulis. Kemudian di foto dan di upload. Kayak gitu ya. Nanti akan ada notifikasi di akun kalian masing-masing untuk mengunggah tugas. Untuk deadline tugasnya, kita diskusikan di grup kelas. Akta Fihuna. Saya cukupkan sampai di sini. Pertemuan kita pada hari ini ya anak-anak ya. Syukran jazilan ala husnihtimamikum. Terima kasih banyak atas perhatian kalian. Dan mohon maaf untuk pertemuan kali ini. Bu Fitro banyak menggunakan bahasa Indonesia karena kita mempelajari kaidah. Jadi itu tas hilang lana ya. Tas hilang wataf himan lana. Agar lebih mudah dan lebih paham. Seperti itu. Baik anak-anak. Sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Dan jangan lupa. Tetap jaga kesehatan ya. Dan sambil mengerjakan tugas. Banyak belajar. Biar makin...